Berhasil meraih akreditasi, Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu menggelar syukuran bersama karyawan di pantai Tanjung Babiak Pasangkayu dan melibatkan pejabat daerah Pasangkayu. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu menggelar syukuran bersama dengan mengundang para pejabat daerah di Tanjung Babiak Pasangkayu. Selain dihadiri Sekda Pasangkayu, Muhammad Nasir, Ketua DPRD Pasangkayu juga terlihat hadir dalam acara syukuran tersebut. Acara syukuran ini diselenggarakan atas capaian dan kinerja manajemen RSUD Pasangkayu atas raihan prestasi di bidang kesehatan mengangkat status RSUD Pasangkayu meraih akreditasi dan kini RSUD Pasangkayu bertipede. Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said mengatakan, berhasilnya RSUD Pasangkayu meraih prestasi akreditasi, diharapkan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Demi menjawab mematahkan anggapan masyarakat bahwa RSUD Pasangkayu bukan lagi RSUD rujukan. Di lokasi acara tersebut, Ketua Umum Adkasi ini juga memanjatkan doa agar di tahun 2018, perawat dan karyawan RSUD Pasangkayu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Dirut RSUD Pasangkayu menawir mengatakan, syukuran manajemen RSUD ini melibatkan semua karyawan, bahkan keluarga dekat karyawan pun juga ikut dalam acara tersebut atas penerimaan akreditasi yang diterima oleh RSUD Pasangkayu. Jadi ini acara, merupakan acara syukuran, dari terangkaritasnya masyarakat di daerah Pembangun Utara. Cuma kami buat dalam konsep family gathering, artinya kami menginginkan bahwa rasa syukur yang kita rasakan ini bisa berbagi semua teman-teman dan keluarga. Makanya saya wajibkan kepada seluruh karyawan hadir bersama dengan keluarganya, supaya bagaimana itu tadi, rasa syukur itu dapat dirasakan oleh semua pihak-pihak yang berperan, walaupun bukan di depan tetapi di depan. Yang intinya adalah saya kira keluarga yang paling besar peranannya di sini. Kemudian ke depan kira-kira ada peningkatan akreditasi? Jadi akreditasi yang kita peroleh ini adalah bintang satu, karena berhubung rumah sakit kita masih TPD. Olehnya itu kesalahan tahun depan, tahun ini, 2014 kita lakukan lagi verifikasi. Verifikasi ini dua tahun, kemudian nanti 2020 itu kita dilakukan survei lagi. Apakah bintang kita naik atau tetap? Jadi konsep fakritasi itu kan sampai bintang satu, sampai bintang lima. Jadi kita harapkan nanti ke depan, tiga tahun akan datang, kita sudah bisa menargetkan bari kota bintang lima. Sementara itu, Sekda Pasangkayu Muhammad Nasir dalam sambutan singkatnya mengatakan, beberapa masalah yang pernah dihadapi RSUD bisa dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, untuk terus menjalin komunikasi dan pendekatan kepada semua pihak dengan sistem pendekatan yang lebih baik. Ilham dan Jamaluddin Jamal, Jurnal TV, Mewartakan.